Oke, halo setelah siang. Hari ini saya akan membahas salah satu soal tentang trigonometri. Soalnya seperti ini, dia bilang jika kota 49 sama dengan 1 per A, ini adalah 1 per A ya, ini kota 49, pertanyaannya sederhana saja diminta berapa sekan 4. Jadi kalau kota 49 sama dengan 1 per A, berapakah nilai dari sekan 4 tentunya dalam A ya? Oke, nah ini yang kita coba bahas sebentar. Jadi buat kamu yang belajar trigonometri, tonton video ini sampai selesai, kita akan bahas berapakah nilai sekan 4. Oke, untuk pengerjakan soal seperti ini, mungkin kita nggak familiar dengan bentuk kotan dan sekan dan segala macam ini ya, apalagi ini sudutnya adalah 49 dan 4. Tentunya ini bukan sudut istimewa, tapi nggak masalah. Kita akan coba bereskan dulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita tahu bahwa kotan itu adalah 1 per tan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini, kalau kotangan 49 itu sama dengan 1 per A, maka tangan 49, tangan 49 itu kebalikannya itu adalah A. Gitu ya. Nah kenapa saya perlukan tangan di sini? Karena nanti saya akan gunakan ini untuk mencari nilai sekannya. Tapi di sini saya akan buat ke dalam kos dulu ya, mencari sin dan kos. Berkali-kali setiap kali saya mengerjakan soal didonometri, saya selalu mengingatkan bahwa kamu akan lebih mudah kerjakan dalam bentuk sin, kos, dan tan. Gitu ya. Ketimbang kamu mengerjakan dalam bentuk kotan, sekan, atau kos sekan. Gitu ya. Jadi ini kotan saya akan ubah ke dalam tan. Nanti saya akan cari dalam bentuk sin atau kos. Baru setelah itu kita akan ubah menjadi sekan. Gitu ya. Nah, 49 ini bukan sudut istimewa. Sehingga saya nyari sudut istimewa terdekat dari 49. Kebetulan di sana ada 45 gitu ya. Jadi saya bisa buat di sini tan 49. Tan 49 itu adalah tan 45 plus 4. Betul ya, saya rasa ini nggak ada masalah. Tan 49 itu adalah tan 45 plus 4. Nah, kamu ingat dalam penjubahan sudut pada tangan, itu tan A plus B, itu saya plus di sini deh. Takutnya buat kamu yang lupa. Tan A plus B itu rumusnya adalah tan A plus tan B gitu ya. Per 1 min tan A kali tan B gitu ya. Oke, ini rumus yang kamu pernah belajar untuk mencari penyubahan sudut pada trigonometri. Nah, sekarang kita akan menggunakan untuk ini. Jadi tan 45 persen 4 ini menjadi tan 45, tan A gitu ya. Tan 45 plus tan B tan 4 per 1 min tan 45 kali tan B tan 4. Oke, 45 tentunya sudut istimewa yang kamu tahu nilainya. Dan kebetulan nilai tangan 45 itu 1. Jadi 1 min tan 45, eh sorry, 1 plus tan 4 gitu ya. Per yang bawahnya adalah 1 min. Ini adalah tan 45 adalah 1, 1 kali tan 45 adalah tan 45, tan 45 ini harusnya ya. Oke, ini tan A kali tan B ya. Jadi ini adalah 1 tinggal tan 4-nya. Oke, ini tan A kali tan B ya. Jadi tan 45 kali tan 4. Jadi tan 45-nya adalah 1, sehingga sisanya tinggal tan 4-nya doang. Oke, bisa ya. Nah, ini sendiri nilainya tadi adalah tan 49 itu adalah A ya. Ini adalah A. Nah, berarti kita akan mencari berapa nilai tan 4-nya dulu. Supaya nanti setelah kita dapat tan 4, baru kita bisa cari sekannya. Atau mau ke kosinus dulu boleh. Tapi minimal sudutnya sudah sama-sama dalam 4 derajat. Gitu ya. Oke. Jadi di sini saya akan coba kali silang. Berarti ini A kali dengan 1 min tan 4. Itu sama dengan 1 plus tan 4. Ini saya kali silang sini ya. Jadi ini adalah A min A tan 4. Sama dengan 1 plus tan 4. Oke. Kita kubuhkan tan 4-nya. Satunya saya pindah ke sebelah sana. Jadi A min 1 gitu ya. A min 1 sama dengan tan 4 plus A kali tan 4. Oke, tan 4-nya bisa keluar. Ini adalah A min 1. Ini jadi tan 4. Ini saya buat jadi 1 plus A. Gitu ya. Ini pindah ke sini jadi per. Akhirnya didapat tan 4-nya. itu adalah A min 1 per 1 plus A atau A plus 1 ya. Saya dulu guap balik karena bentuknya biar lebih rapi. Ingat pada penyumbahan berlaku komutatif. Tapi tidak berlaku pada pengurangan ya. Oke. Inilah dapat nilai berapa tangan 4-nya. Jadi tan 4-nya adalah A-1 per A plus 1 Oke, nah setelah dapat tan 4-nya sekarang kita tinggal cari nilai sekannya Oke, nah sekan itu sendiri itu adalah seperkos Jadi kalau saya tulis di sini misalnya sekan Sekan itu adalah 1 per kos Kalau kos itu adalah X per R maka sekan adalah R per X Berarti saya butuh nilai R-nya dulu ya Oke, saya bisa cari di sini Ini tan jangan lupa Y per X ya Oke, kita akan coba cari R-nya dulu Saya tulis di sini deh Jadi R itu adalah sisi miring dalam sebuah segitiga ya Itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat Berarti ini adalah A plus 1 kuadrat gitu ya Ditambah dengan A-1 kuadrat Ini mencari R Sisi miring atau hipotenusa pada sebuah segitiga siku-siku Oke, kalau ini kita hitul Ini menjadi A kuadrat plus 2A plus 2 ya Yang ini adalah A kuadrat min 2A plus 2 Oke, ini hilang 2A-nya hilang Jadi ini tinggal akar Eh sorry, ini plus 1 ya Di kuadrat kan jadi plus 1 Ini juga di kuadrat kan jadi plus 1 Betul ya Jadi ini A kuadrat plus 2A plus 1 Ini juga A kuadrat min 2A plus 1 Bukan plus 2, sorry Oke, jadi di sini akan menjadi ini A kuadrat Ini ada 2 A kuadrat Ini A kuadrat tambah A kuadrat 2 A kuadrat 1 sama 1 plus 2 Ini adalah R-nya Kalau kita bereskan sedikit menjadi akar 2 kurung A kuadrat plus 1 Oke, ini adalah R-nya atau sisi miringnya Nah, setelah dapat R Berarti ini ya dapat sekannya adalah Ya, kita masukkan biasa Berarti sekan 4 Itu adalah R-nya tadi adalah akar dari 2 kurung A kuadrat plus 1 Dikali dengan nilai X-nya adalah ini A plus 1 Ini adalah nilai dari sekan 4-nya Jadi kalau kotangan 49 itu 1 per A Maka sekan 4-nya adalah Akar dari 2 kurung A kuadrat plus 1 Per A plus 1 Kalau kamu lihat dalam pilihannya itu adalah A Jelas ya Jadi ini sebenarnya masih bentuk dasar dari trigonometri Kamu mencari hubungan antara Parameter-parameter dalam trigonometri Sin, kostan, sekan, kotangan, dan kosekan Kebetulan di sini kita menghubungkan antara kotangan dan sekan Ingat, berkali-kali saya sudah bilang Kita akan lebih mudah mengerjakannya dalam bentuk sin, kost, dan tan Dan kita ubah ini menjadi sudut isimewa Pertamaian derajat yang paling dekat Dan kita kerjakan dengan penjumlahan sudut pada trigonometri Rumus tangannya sudah ada seperti ini Oke Waktu kita dapat nilai tangan 4 Ini masih dalam bentuk X Y per X-nya Sehingga kita mencari R-nya atau sisi miringnya Hati-hati tadi saya salah di sini Waktu menguadratkan ini plus 1 ya Ya, kamu bisa coba cek ini plus 1 Tapi ini minus 2A Ini plus 2A dan minus 2A memang saling menghilangkan Sehingga jawabannya adalah akar 2A kuadrat plus 2 Atau saya keluarkan menjadi 2A kuadrat plus 1 dalam akar Gitu ya Dan sekan itu adalah kebalikan dari cos Kalau cos itu X per R Maka sekan itu adalah R per X Sehingga sekan 4 didapat dari R-nya tadi yang ini Dan X-nya adalah yang A plus 1 ini Didapatlah hasilnya adalah A Oke Bisa ya Jadi ini adalah Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kamu mengerti Kalau kamu masih bingung ada yang ditanyakan Silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa juga kamu subscribe dan share ke teman-temanmu Oke Makasih sudah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya